Oh setelah itu, setelah saudara menyerahkan WA, saudara ke Terdako Mautata, saudara mendapat apa namanya? WA? WA Whatsapp dari? Dari Nomor yang sudah Apa? Nomor yang sudah ada di HP saudara atau nomor baru? Saat itu nomor baru karena emang belum pernah punya Iya Nggak ada nama Nggak ada nama Apa bunyi WA-nya? WA-nya punya apa? Kirim stiker-stiker aja dulu ya, Yang Mulia Hah? Kirim stiker gitu Oh stiker, mau berkenalan Stiker apa ya? Ini ada hubungannya dengan ano ya, sejumlah uang yang saudara saya bukan mau cerita masalah Apa ya? Pribadi orang, bukan Cuma nama saudara ini disebut karena saudara juga menerima aliran dana Sekarang kan saya mau tanya itu gimana ceritanya sampai saudara kok bisa berkenalan Susah lho orang berkenalan dengan Pak Menteri itu Nggak sembarang orang Iya yang mulia Saja aja nggak berani mau berkenalan dengan beliau Iya kan? Kok saudara begitu gampang bisa berkenalan kan? Nah itu melalui terdakwah hata Oke lah Singkat cerita ya Saudara dapat WA Serta dapat WA Hubungan saudara gimana? Apakah intens melakukan komunikasi atau gimana? Iya beberapa kali WA sampai diajak makan Yang intinya saudara merespon? Iya Oke akhirnya sebut nama disitu kan Tidak mungkin hanya nomor telpon kan Saudara tulis apa disitu? Tulisnya? Pak Menteri atau apa tertulis? Di nomor HP saudara? Saat itu? Iya Nggak disave dulu sih awalnya itu Pak Iya Tidak disave dulu Tidak saya save dulu Iya Setelah saudara kan sudah berkomunikasi Maksudnya kalau ada chat itu Sudara dapat oh ini chatnya dari Pak Menteri kan begitu? Tulisnya PM PM ya? Oke PM Itu om saudara ya Saya hanya cari ini aja Kalau saudara Jujur apa enggak Baik akhirnya berkomunikasi Iya Pak Itu kan hubungan pribadi saudara ya Setelah berkomunikasi Selanjutnya Apakah Saudara Pernah enggak Diminta Di salah satu acara di kementerian untuk Show atau nyanyi? Pernah Pernah Dalam acara apa itu? Ada acaranya Pak Ali Jamil Ada acaranya Pak Ali Jamil saat itu Saya juga Acara kementerian intinya itu Acara kementerian Yang mengundang saudara siapa? Pak Ali Jamil pernah Pak Kasdi juga pernah Pak Kasdi pernah Mengundang saudara? Iya Oke Baik ya Tadi kan saudara maksudkan pekerjaan saudara profesional ya Iya Pak Jasa Menyanyi Kalau saudara Kalau saudara diundang Untuk acara apa nikahan Atau acara apalah dalam kegiatan-kegiatan itu Dibayar berapa per jam? Itu enggak per jam Pak Jadi sekali show memang Oh iya Bukan per jam Sekali show berapa? Iya Sekali show Saya ratenya emang 30 30 juta ya Ratenya 30 juta Untuk Kegiatan itu jam 9 Atau jam 12 Siang sampai jam berapa itu Dapat 30 Sampai biasanya Acaranya selesai Pak Sampai selesai Pokoknya sampai selesai Mau sore Mau 3 jam 2 jam Yang penting selesai acara Sudara dapat itu Iya kan Oke saudara Akhirnya dapat undangan dari Kementerian Pertanian So Itu di kantor kementerian Atau di rumah pribadi? Ada yang Di kantor Karantina Kalau enggak salah Itu di Bekasi Oke So di situ Sudara nyanyi ya Tidak pernah ada di rumah pribadi sih Pak Oke Sudara dibayar berapa? Ada yang 20 Ada yang 30 Ada yang Tapi kebanyakan 20 sih Karena 20 Tapi kalau lihat di Daku'an berapa itu Itu 50 Pernah ada saudara dibayar 50 sampai 100 juta? Tidak pernah Pak Dari kementerian? Tidak pernah yang mulia sama sekali Tidak pernah Tidak pernah? Tidak pernah Jadi So So Di Kementerian Atas undangan kementerian Saudara diberi Upah ya Maaf Itu 20 juta Berapa kali? Saya ingat saya Ada Empat atau lima kali Empat atau lima kali Itu selalu Yang mengundang saudara Pak Kasdi Dengan Pak Anu atau bagaimana? Yang mengundang saudara Untuk nyanyi itu Selalu Pak Kasdi? Iya Enggak selalu Pak Kasdi Ada Pak Kasdi Ada Pak Ali Jamil Iya Pemberitahun saudara langsung Melalui BA atau? Iya Langsung melalui BA Langsung ya? Iya Baik Langsung Kemudian Baik Selain saudara ditawari Salah satunya Nyanyi ya Dari Kementerian Apakah saudara Pernah tidak ditawari Untuk menjadi Staff ahli Atau Staff khusus Tidak Atau honorer Tidak Kalau honorer Tidak ditawarkan Tetapi Saya yang Meminta Oh saudara Yang meminta Untuk menjadi Tenaga honorer Di Di Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Itu saudara Sampaikan ke siapa itu? Awalnya Saya sampaikan ke Cucunya Pak Carul Ke Bibi Bibi Saudara sampaikan ke Bibi Bahwa saudara Mau pingin jadi Tendaga honorer Di Kementerian Melalui Bibi Terus Bibi bilang Yaudah Sampaikan ke Ibu Ibu Tita Baik Kemudian saudara Sampaikan ke Ibu Tita Apakah direspon oleh Ibu Tita? Di respon katanya Masukin aja CV-nya Masukkan Saudara Menyerahkan CV-nya Ke siapa? Setelah pemanggilan Setelah ngomong itu Gak lama dari situ Ada panggilan Saya lupa Namanya siapa Pak Ibu siapa Di seluruh datang Panggilan ke Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Awalnya di Kementerian Pertanian Saudara menghadap siapa? Saya lupa Pak namanya Bukan ke Pakas Jeng nih Bukan Apakah saudara dites?